Intro Dalam rangka transisi dari Paut ke SD yang menyenangkan, Bunda Paut Provinsi Riau dan Bunda Paut Kota Pekanbaru mengunjungi TK Dayang Suri di Kecamatan Tanahin Raya. Puluhan siswa SD dan murid TK Dayang Suri Antusias menyambut kedatangan Bunda Paut Provinsi Riau dan Bunda Paut Kota Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pendidikan juga memberikan sejumlah bantuan kepada sekolah untuk penunjang aktivitas pendidikan. Bunda Paut Provinsi Riau, Zuliana mengaku mendukung penuh gerakan transisi dari Paut ke SD yang menyenangkan. Gerakan transisi tersebut tidak akan memberatkan orang tua, untuk itu para guru diminta untuk memberikan pemahaman terkait transisi tersebut kepada orang tua murid. Sangat luar biasa dari semua stake owner yang ada, sangat mendukung kegiatan ini, semoga kegiatan ini selalu berkesinambungan dan anak-anak kita menjadikan anak yang cerdas dan sebagai penerus bangsa. Untuk mendukung gerakan transisi dari Paut ke SD ini seperti apa nih? Jadi dari kita semuanya itu memberikan yang pertama itu kepada guru-guru Paut supaya mereka dapat menambah ilmunya dengan melakukan pelatihan, terus kemudian nanti anak-anaknya diberikan ke orang tua pemahaman bahwa transisi ini tidak memberatkan anak-anak dan orang tua, tapi ini adalah sekolah yang menyenangkan. Semoga anak-anak kesekolahnya dengan senang hati. Ini semua bersinergi dari provinsi, kota, kecamatan, pelurahan, RT, RWE, tadi kita sudah lakukan rangkaian kunjungan. Kami semua di sini bersama-sama ingin membangun kota, membangun generasi, mencetak anak-anak generasi muda yang nantinya bisa berprestasi membentuk generasi muda seperti yang tadi sudah dibilang sama ibu. Semoga silaturahmi yang sudah terjalin, berkesenyambungan terus-menerus, kita bisa bekerjasama dalam meningkatkan kesehatan anak. Gerakan transisi Paut ke SD yang menyenangkan ini merupakan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak kemampuan fondasi awal anak sebelum menempuh jenjang pendidikan SD. Priska dan Zidane Al-Azhar melaporkan.